Pengacara kondang, Hotman Paris kini dimintai pertolongan oleh keluarga Imam Masyikur, warga Aceh yang tewas setelah dianiaya oleh Oknum Pas Pampres. Keluarga korban berharap agar kasus yang menimpa sang putra dapat dibuka secara transparan. Kini, Hotman Paris mempertanyakan kesanggupan Panglima Teni, Yudo Margono jika nantinya keluarga korban mendatanginya. Sebelumnya, permohonan bantuan ini disampaikan oleh Ibu Imam, Fauziah. Sebagai orang kecil, ia meminta agar dibantu memperjuangkan kepastian hukum yang adil atas tewasnya sang putranya. Ia meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Tak hanya kepada Hotman, Fauziah juga menuntut Presiden Jokowi Dodo untuk memberikan atensinya. Kini, melalui Instagram pribadinya Hotman Paris menantang Panglima Teni. Apakah nantinya pihaknya mau menerima kedatangan keluarga korban? Hal itu dilakukan untuk mempertanyakan kelanjutan pengusutan kasus penganiayaan hingga menewaskan imam secara langsung. Diakui Hotman, keluarga korban ingin tahu bagaimana penanganan hukum yang dilakukan jajaran TNI. Hotman, keluarga korban ingin tahu bagaimana penganjutan pengusutan kasus penganiayaan hingga menarik. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!